Kajian Fatul Wari Suara Kitab Soeh Al-Bukhari Kitabul Iman Nah kembali lagi Hanya ada baiknya juga Gitu ya Kita Review Kitabul Iman Ini di awal Imam Bukhari Tentang Kitabul Iman ini Memasukkan hadisnya Malah Rukun Islam Tentang Iman Tapi bukannya Rukun Iman Malah Rukun Islam Yang ternyata Maksudnya adalah Yang dimaksud beriman Itu adalah Mengimani agama Islam Yang Allah turunkan Yang disebut beriman itu Adalah mengimani Agama Islam Yang Allah turunkan Dan Rasulullah SAW Menyebutkan Yang disebut beriman itu Ini jelasnya Kaitannya dengan agama Islam Yang diturunkan Beriman itu adalah Beriman itu adalah Meyakini dengan hati Mengikrarkan dengan lisan Dan mengamalkan dengan anggota badan Nah itu semuanya Islam Meyakini dengan hati Meyakini Kebenaran agama Islam Mengikrarkan dengan lisan Mengucapkan dua kalimat syahadat Sebagai tanda Menerima Islam Dan memeluk Agama Islam Terakhir Mengamalkan dengan Amal perbuatan Itulah yang namanya Beriman Artinya Orang Islam itu Hanya Alah nih Seharusnya Kembali ini muncul nih Orang Islam itu Seharusnya Amalun bil'arkan Yaitu Apa yang diamalkan Apa yang dilakukan Diamalkan Bahkan Hidupnya itu Harus berdasarkan Agama Islam Karena akan beriman Terhadap Agama Islam Yang diturunkan Apabila tidak demikian Maka Allah menyebutnya Orang Kafir Dimana Orang kafir itu Tidak Beriman Tidak menerima Menolak Mengingkari Agama Islam Yang Allah turunkan Dengan demikian Berarti Mereka ini Orang kafir ya Jadi mereka ini Orang kafir ini Ketika mereka Berbuat Beramal Melakukan Sesuatu Bahkan Hidup mereka itu Berdasarkan Apa Pasti bukan Berdasarkan Islam Dan tidak ada Lagi Tidak ada Lagi Kalau Ber Laku Berbuat Beramal Hidup Bukan Berdasarkan Ajaran Islam Allah Menyebut Maka Berdasarkan Al-Hawa Tidak ada yang lain Maka Hidupnya Semua Amalnya itu Berdasarkan Hawa Nafsu Yaitu Berdasarkan Hawa Nafsu Kahayang Jengkar Beda Sekali Sebetulnya Seharusnya Tetap Seharusnya Beda Hidupnya Orang yang Beriman Terhadap Agama Islam Dan orang yang Kufur Kafir Terhadap Agama Islam Karena Jadi Beda Landasan Amal Mereka Sangat Berbeda Kalau Orang yang Beriman Itu Landasan Pegangan Pendoman Hidupnya Ajaran Islam Kalau Orang Kafir Hawa Nafsu Al-Hawa Kahayang Jengkar Atau Yang Dari Dirinya Bukan Yang Dari Allah Tak Etap Benang Merah Itu Benang Merah Ini Hadisnya Kita Baca Juga Ini Hadis Yang Ini Ini Sering Karena Ini Sangat Penting Ternyata Ini Hadis Ini Rasul Rasul Bersabda Ini Hadis Silwet Bukhari Muslim Dan Lain Lain Rasul Rasul Jalan Hidup Orang Orang Yang Dulu Hidup Sebelum Kalian Sibron Bisibrin Sejengkal Demi Sejengkal Sehasta Demi Sehasta Artinya Sedikit Demi Sedikit Tapi Terus Sejengkal Demi Sejengkal Sehasta Demi Sehasta Andai Padahal Mereka Itu Menuju Ke Lubang Kadal Kalau disini Menuju Masuk Ke Lubang Biawak Itu Apa Nama Kiasan Dari neraka Orang kafir Memang Pasti Neraka Tapi Kalian Orang islam Mengikuti Mereka Nah Benang merahnya Apa Ini kemarin Kebetulannya Saya sampaikan Juga Dalam Kajian Kitabul Adab Kemarin Karena Adab itu Adab Disini Adab islam Ajaran islam Ya itulah Mestinya Yang menjadi Pegangan Perdoman Pertunjuk Hidupnya Orang-orang islam Bukan yang lain Kalau bukan Ajaran islam Yang dijadikan Pendopan Pegangan Tuntunan hidupnya Pasti Hawa nafsu Yaitu Yang datang Dari Manusia Baik dirinya Ataupun orang lain Pokoknya Bukan dari Allah Itulah Hidupnya Orang kafir Itulah Hidupnya Orang kafir Mereka itu Hidupnya Mengikuti Apa yang Dari manusia Apa yang Dari dirinya Nah Hadis ini Kalian Akan Orang islam Tapi hidupnya Seperti itu Nah ini benang merahnya Orang islam Tapi hidupnya itu Mengikuti Hawa nafsu Mengikuti Kemauannya Sendiri Ngeguguh Kayang jengkar Bukannya Mengikuti Ajaran islam Kalau orang kafir Ya pantas Seperti itu Karena mereka Tidak beriman Terhadap Agama islam Yang diturunkan Ya pantas lah Kalau orang kafir Itu hidupnya Hanya mengikuti Kemauannya sendiri Baik dan buruk Mereka menilai Sendiri Salah dan benar Mereka menilai Sendiri Kalau orang islam Tidak boleh Demikian Benar dan salah Ini Di dalam agama islam Itu ada Baik dan buruk Sesuatu Ada Di dalam agama islam Nah orang islam itu Tidak demikian Tapi malah Mengikuti Cara Hidup Orang-orang kafir Benang merahnya Mengikuti hidup Orang kafir itu Bukan Mengamalkan Ajaran islam Tapi malah Mengikuti Hawa nafsu Tetap benang merah Hidup Mengikuti Orang kafir Ini sejajahnya Saya review lagi Ke awal Karena di awal Kita buli iman Itu kan Imam Bukhari Menerangkan Hanya menerangkan Demikian Kita buli iman Apa sih iman Percaya Dalam bahasa Indonesia Bisa diartikan Percaya Apa sih yang dipercayanya Yang diimaninya Itu adalah Ajaran agama islam Artinya Ya inilah Orang islam itu Harus hidup Berdasarkan Ajaran islam Kalau orang kafir Orang yang menolak Menentang Agama islam Jadi hidup mereka itu Berdasarkan apa Hawa nafsu Kahyang jengkar Nah hadis barusan Rasul menyebutkan Orang islam Akan Mengikuti Kafir Benang merahnya adalah Mengikuti Hawa nafsu Kahyang jengkar Bahkan di dalam Beragamanya pun Dipilih Dipilih Kalau yang dari islam itu Sesuai keinginan Baru mau Kalau yang dari islam itu Tidak sesuai Ditolak Tidak mau Itu sudah Sangat nampak Orang islam yang demikian itu Orang islam yang mengikuti Kafir Kalau orang kafir Tadi kan disebut sampai Mereka itu Masuk lubang biawak Masuk neraka Nah kan Harus sekalian Berarti harus sekalian Sampai Akhir Akhirnya seperti apa Orang kafir kan masuk neraka Nah orang islam Yang mengikuti kafir Kemana Ke surga Atau ke neraka Nah orang islam Yang mengikuti Cara hidup orang kafir Masuk surga Atau masuk neraka Orang kafir masuk neraka Orang islam Ini sama Karena kan Rasulullah menyebutkan Mengikuti Orang-orang kafir Hingga Masuk ke lubang biawak Itu bahasa kiasan Dari masuk neraka Ikut Berarti Jadi jangan sampai Di dunianya Hidup Mengikuti Cara hidup Orang kafir Tapi di akhiratnya Ingin masuk surga Bersama nabi Cokal Hati Ariman Liur Kurang lebih Nugian Mungkin Liur Masa Ketika di dunianya Mengikuti orang kafir Tapi di akhiratnya Ingin bersama nabi Kalau Seperti itu Kalau Ketika di dunianya Bukan Mengikuti Ajaran islam Bukan mengikuti Rasulullah Assalam Tapi malah Mengikuti Cara hidup Orang-orang kafir Kalau Saya suka Mengatakan Kudu Masuk ke lubang Biawaki Harus mau Dengan masuk nerakanya Nah kita lanjutkan lagi Masih bab delapan Nah ini bab sangat penting Ini Babnya adalah Babun Hubur Rasuli Salallahu Alayhi wassalam Minal Iman Nah inilah tentang Iman Di dalamnya itu Ada hal Seperti ini Yaitu Mencintai Rasul Alayhi wassalam Itu Bagian dari Iman Karena jelasnya Mana mungkin Rasul Alayhi wassalam Bisa dipisahkan Dari Yang namanya Islam Mustahil Mustahil kan Kalau Rasul Alayhi wassalam Itu Dipisahkan Dari Islam Sementara kan Yang disebut Beriman itu Kan Mengimani Agama Islam Jelas Di situ Rasul Alayhi wassalam Ada Di dalam Yang namanya Islam Yaitu Sebagai Nabinya Kan Sebagai Nabinya Sebagai Pembawa Ajaran Islam Yang mana Mungkin Beriman Gitu Kalau Tidak Melibatkan Katakanlahnya Di dalamnya Itu Tidak ada Tentang Rasul Alayhi wassalam Mustahil Karena Yang mengajarkan Yang menyampaikan Yang menyebarkan Agama Islam Agama Islam Adalah Rasul Allah Salam Nah Di dalam Beriman Itu Ada Masalah Ini Jadi Boleh Disebut Mencintai Rasul Allah Salam Sebagai Orang Yang Ditetapkan Orang Yang Diutus Oleh Allah Untuk Menyebarkan Islam Mencintai Rasul Rasul Ini Langsung Kepada Setiap Orang Satu Persatu Diberi Islam Yang Enggak Nah Surat Sajdah Ayat 12 13 13 Kalau Enggak Salah Dan Ada Beberapa Ayat Yang Seperti Ini Kita Lihat Surat Sajdah Surat Ketiga Puluh Dua Ayat Ketiga Belas Seperti Ini Ayat Ya Alhamdulillah Yaudah 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 Walau Si Nah Berat Ayat Nih Wah Yaudah Nanya Berat Taya Nusok Orang Islam Yang Oh Burat Hayang Nanti Nuh Harampang Nuh Garampang Hidupnya Leha Leha Santai Senang Senang Nanti Di akhirat Masuk Surga Ngimpi Nuh Gitu Hayal Berhayal Jadi dunianya ingin yang ringan-ringan Itu hidupnya santai Hidupnya senang-senang Tapi di akhiratnya Igin masuk surga Surga bagi mereka itu hanya impian Surga itu hanya khayalan bagi orang yang demikian Kalaupun masuk ke surga Disebutnya Masuk surga Karena belas kasihan Allah Setelah Sukian lama Di neraka Nih ayat ke-13 nih Surat saja Walau Si'na La'atayna Kula Nafsin Hudaha Nih perhatikannya pelan-pelan Ayat ini Jika kami Menghendaki Niscaya Kami berikan Kepada Setiap jiwa Setiap Orang Setiap individu Petunjuk Baginya Jika kami Menghendaki Bisa Kami itu Seperti itu Artinya Memberikan Agama Islam Memberikan Hidayah Petunjuk itu Semua Diberi Dan semuanya Dapat Semuanya Pasti selamat Kalau seperti itu Dan jika kami Menghendaki Bisa Demikian Artinya Ilmu Islam Ini Allah Masukkan Langsung Itu Kedalam Hati Kedalam Pikiran Kedalam Otak Setiap Manusia Bisa Kalau mau Sehingga Semuanya Mendapatkan Petunjuk Nah Dan Jika kami Menghendaki Niscaya Kami berikan Kepada Setiap Individu Petunjuk Baginya Akan Tetapi Tidak Demikian Kehendak Allah Bukan Demikian Itu kan Kalau kami Menghendaki Bisa Demikian Akan Tetapi Ini lanjutannya Yang saya katakan Ini berat Ayat ini Akan Tetapi Telah Kalau bahasa Arabnya Walakin Hak Hak Kol Kaul Minni Akan Tetapi Keputusanku Itu Sudah Bulat Akan Tetapi Keputusanku Sudah Bulat Yaitu Pasti Akan Aku Penuhi Neraka Jahanam Itu Dengan Jin Dan Manusia Secara Bersama Kalau Mau Sekali Laginya Ayat ini Kalau Mau Ini Firman Allah Kalau Aku Menghendaki Aku Bisa Memberikan Kepada Setiap Orang Petunjuknya Itu Semua Diberi Boleh Disebut Langsung Dimasukkan Kedalam Biri Manusia Kalau Mau Seperti Itu Bisa Sebetulnya Akan Tetapi Hakkul Kaulumini Keputusanku Sudah Bulat Bahwa Neraka Jahanam Itu Pasti Akan Dipenuhi Oleh Jin Dan Manusia Secara Bersama Sama Artinya Ilmu Hidayah Pegangan Petunjuk Dari Allah Itu Tidak Demikian Masuknya Kepada Seseorang Tidak Setiap Orang Diberi Tapi Allah Turunkan Melalui Nabi Nabi Yang Menyebarkannya Yang Mau Menerima Dapat Petunjuk Yang Menolak Berarti Tidak Dapat Petunjuk Seperti Dulu Yang Terjadi Pada Abu Jahal Abu Lahab Bukan Tidak Sampai Kepada Mereka Tapi Mereka Menolak Yaitulah Arti Kafir Mereka Menolak Apa Yang Datang Dari Rasul 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 Terus Mereka Hidupnya Berdasarkan Apa Abu Jahal Abu Lahab Itu Hidupnya Berdasarkan Apa Hawa Namsu Tidak Ada Yang 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 Kerasap Nah Makanya Peran Rasul Rasul Salam Paling Besar Tentunya Dalam Tentang Islam Tentang Islam Ini Peran Rasul Rasul Salam Itu Paling Besar Nah Allah Menetapkan Itu Allah Menetapkan Setiap Kendilah Kafir Sudah Jelas Di luar Pembicaraan Sebetulnya Setiap orang Islam Wajib mencintai Rasulullah Nah yang kemarin Ini kan hadisnya sudah sebetulnya Kita ulang lagi lah Hadisnya sekilas Rasulullah bersabda Demi Ini diawali dengan sumpahnya Demi yang jiwaku berada di tangannya Layu minu ahadukum Tidaklah benar-benar Beriman Salah seorang diantara kalian Atau siapapun Hatta aku na'ahaba ilaihi Min walidihi wa waladihi Hingga aku lebih Dicintainya dibandingkan Dengan kedua orang Tuanya dan anak-anaknya Nah hadis yang kedua Juga sama lah itunya Karena kalau di hadis yang kedua Ada tambahan Aku lebih dicintai dibandingkan Dengan kedua orang tuanya Anak-anaknya dan manusia Manapun Nah itu hadisnya demikian Nah kemarin yang saya ingat Gitu ya Kalau Bagi manusia Secara Naluri Sebutannya secara naluri Secara tabiat Bawaan Itulahnya Aslinya manusia Yang paling dicintai oleh manusia Itu adalah Ini nih yang disebut Rasulullah Orang-orang terdekat Dari setiap Dari seseorang Orang tua Anak Nah ini kecintaannya Manusia secara naluri Tabiat Bawaan Aslinya Siapa sih yang paling dicintai oleh seseorang Orang tua dan Anak Tanpa agama nih Tanpa agama Yang namanya manusia itu Demikian Kecintaan terbesarnya itu adalah Kepada orang tua Anak Terus Nah gitu lah Sekarang nih Rasulullah menyabdakan Di hadisnya tadi Tidaklah Benar-benar Beriman Kembali lagi Coba Arti iman Apa Makanya saya ulang Tadinya Beriman itu Adalah Mempercayai Dan Meyakini Benarnya Agama Islam Nah yang namanya Beriman itu demikian Mempercayai Benarnya Agama Islam Sehingga Dia menerima Agama Islam tersebut Kemudian Menganutnya Itulahnya Menjadi Agamanya Itulah yang namanya Beriman Tapi belum selesai Kalau Rasulullah menyabdakan tadi Yang disebut Beriman itu kan Meyakini Benarnya Mengikrarkan Dengan lisan Artinya Dua kalimat syahadat Sebagai tanda Menerima Terakhir Mengamalkannya Nah ini Kelemahan Paling banyak Mayoritas Kelemahan Pada Pengamalan Kalau Meyakini Benarnya Iya Mengikrarkan Dengan lisan Masuk Agama Islam Menganut agama Islam Iya Tapi di bagian Yang terakhir Ini nampak Sangat nampak Di sini nanti Kalau orang Islam Itu seperti Yang disebelahkan Rasulullah Orang yang Beriman Terhadap Ajaran Islam Meyakini Kebenaran Agama Islam Tapi Cara hidupnya Mengikuti Orang kafir Yaitu Yaitu Mengikuti Yang Yang Mengikuti Hawa Namsu Bukan Mengikuti Ajaran Islam Nah yang Sangat Nampak Pada Bagian Terakhir Pada Bagian Pengamalan Meyakini Meyakini Menerima Benarnya Agama Islam Tapi Ketika Beramal Berbuat Hidup Malah Mengikuti Kafir Itu kan yang dihadis Tadi Demikian Nah bagaimana Bisa Ini bagaimana Bisa Mencintai Rasulullah Wasallam Itu Atau Rasul Wasallam Itu Harus Menjadi Yang Paling Dicintai Mengalahkan Kecintaan Terhadap Orang tua Dan anak Padahal Mencintai Orang tua Dan anak Itu Itu Bawaan Itu Bawaan Tabeat Itu Naluri Yang Sudah Ada Kenapanya Juga Bawaan Sudah Ada Di Dalam Diri Manusia Sejak Lahir Nah kemudian Kalau mencintai Rasulullah Wasallam Itu kan Muncul Kemudian Setelah Orang Mengenal Rasulullah Tapi Kecintaan Terhadap Rasulullah Wasallam Itu Harus Menjadi Harus Mengalahkan Melebihi Kecintaannya Terhadap Orang tua Dan anak Nah ini Bagaimana Bisa demikian Bisa gak Artinya Bisa gak Demikian Kalau Kecintaan Terhadap Orang tua Dan anak Itu Sudah Ada Sejak Lahir Sudah Tertanam Di dalam Diri Manusia Sejak Lahir Artinya Bertahun Tahun Sudah Seperti Itu Yang namanya Manusia Kecintaan Terbesarnya Itu Adalah Kepada Orang tua Dan Anak Di Tengah Jalan Sebutlahnya Kemudian Waktu Berjalan Di Tengah Jalan Muncul Perintah Dari Allah Bahwa Kecintaan Terbesar Itu Harus Kepada Rasulullah Bisa Gak Bisa Gak Demikian Kecintaan Kepada Rasulullah Itu Mengalahkan Sementara Kecintaan Terhadap Orang tua Dan anak Itu Tapeat Bawaan Karakter Asli Manusia Demikian Tentu Harus Bisa Karena Kamu Beriman Demikian Sebetulnya Tentu Harus Bisa Dan Pasti Bisa Karena Kamu Beriman Ya Kalau Orang Kafir Orang Kafir Mana Akan Muncul Di Dalam Diri Mereka Kecintaan Terhadap Rasulullah Karena Islam Sudah Ditolak Oleh Mereka Gak Akan Kejadian Orang Islam Harus Bisa Pasti Bisa Dan Wajib Karena Kamu Beriman Artinya Kan Demikian Karena Kamu Beriman Karena Kamu Menerima Dan Meyakini Benarnya Agama Islam Dimana Peran Tadinya Peran Rasulullah Sallam Terkait Agama Islam Ini Ini Peran Terbesar Itulahnya Dari Rasulullah Dari Rasulullah Sallam Terkait Agama Islam Dan Kamu Meyakini Benarnya Agama Islam Bagaimana Bisa Demikian Ini Masalahnya Tidak Lah Ini Hadisnya Kita Ulang Laginya Tidak Lah Benar Benar Beriman Ini Diawalinya Dengan Demikian Tidak Lah Benar Benar Beriman Salah Seorang Di Antara Kalian Sebelum Aku Lebih Dicintainya Dibandingkan Dengan Kecintaannya Kepada Orang tua Dan Anak Kan jadi Demikian Benang Merahnya Kecintaan Manusia Terhadap Orang tua Dan anak Itu Bawaan Sejak Lahir Orang Kafir Tanya Kalau kita Demikian Coba Tanya Orang Kafir Mereka Mencintai Orang Tuanya Mereka Mencintai Anaknya Nggak Ya Pasti Demikian Karena Itu Bawaan Kemudian Kita Tanya Kepada Orang Kafir Mereka Mencintai Rasul Nggak Enggak Pasti Gitu Artinya Seperti Ini Kalau Kecintaan Terhadap Orang Tua Anak Itu Yang Disebutnya Meskipun Kecintaan Kepada Yang Lain Juga Ada Kepada Harta Kepada Jabatan Kepada Apapun Lah Itu Ini Orang Tua Dan Anak Yang Paling Dicintai Ini Oleh Manusia Manapun Berarti Kan Kalau Kecintaan Manusia Terhadap Orang Tua Dan Anak Itu Bawaan Kalau Kecintaan Kepada Rasul Karena Ilmu Bagaimana Orang Islam Tapi Kecintaan Kepada Rasul Assalam Rendah Belum Bisa Menempatkan Rasul Assalam Itu Menjadi Yang Paling Dicintainya Bahkan Kecintaan Terhadap Harta Bukan Orang Tua Dan Anak Kecintaan Terhadap Harta Kecintaan Terhadap Jabatan Kecintaan Terhadap Hal-Hal Lain Mengalahkan Kecintaannya Kepada Rasul Allah Bagaimana Bisa Demikian Ilmu Masalahnya Artinya Ilmu Tentang Rasul Assalam Ilmunya Tentang Islam Masih Sangat Rendah Kalau demikian Sulit Pasti Akan Bisa Menempatkan Rasul Assalam Itu Menjadi Yang Paling Dicintainya Karena Kalau Kecintaan Kepada Orang Tua Anak Itu Naluri Tanpa Ilmu Tapi Sementara Kecintaan Kepada Rasul Assalam Itu Karena Ilmu Berarti Disini Masalahnya Berilmulah Tentang Rasul Assalam Berilmulah Tentang Agama Islam Yang Diajarkan Oleh Rasul Assalam Pasti Akan Terasa Akan Muncul Dengan Sendirinya Kecintaan Yang Besar Terhadap Rasul Assalam Mengalahkan Kan Kecintaan Besar Sebetulnya Kecintaan Siapapun Kepada Orang Tua Dan Anak Itu Sangat Besar Kecintaannya Bahkan Bahkan Banyaknya Orang Yang Relak Berkorban Demi Orang Tuanya Relak Berkorban Demi Anaknya Artinya Mereka Mencintai Orang Tua Mencintai Anaknya Sangat Besar Hingga Mau Berkorban Demi Orang Tuanya Mau Berkorban Demi Anaknya Artinya Kecintaannya Ini Sangat Besar Tapi Ini Harus Dikalahkan Oleh Kecintaannya Kepada Rasulullah Dan Itu Wajib Jadi Menunjukkan Wajib Rasulullah S.W.W. Itu Menjadi Yang Paling Dicintainya Mengalahkan Kecintaannya Terhadap Siapapun Nah Itu Satu Masalahnya Demikian Kecintaan Terhadap Orang Tua Anak Atau Jabatan Dan Lain Tadinya Ini Bersifat Naluri Sementara Kecintaan Kepada Rasulullah S.W.W. Ini Ini Bersifat Ilmu Jadi Masalahnya Dimana Kalau Seseorang Belum Juga Bisa Menjadikan Rasulullah S.W.W. Yang Paling Dicintainya Ilmu Berarti Masalahnya Gak Bisa Kecintaan Kepada Rasulullah Itu Karena Naluri Kenal Enggak Kita Menyebut Demikian Kita Kenal Rasulullah Enggak Kenal Rasulullah Itu Orang Mana Rasulullah Itu Siapa Harus Pakai Ilmu Maka Berilmulah Artinya Berilmulah Yang Apa Namanya Yang Tinggi Yang Banyak Yang Dalam Tentang Rasulullah Tentang Agama Islam Yang Dibawanya Ini Yang Akan Memunculkan Ini Yang Pasti Akan Menjadikan Itulah Seseorang Bisa Mampu Menjadikan Rasulullah S.W.W.W. Yang Kalau Disini Catatan Semuanya Ada 12 Banyak Ternyata Eh 12 Berapanya Ada 14 Dari bab Ini Ibn Hajar Al-Solani Cukup Panjang Penjelasannya Saya Kaji Dulu Saya Baca Dulu Ternyata Ada 14 Catatan Penting Dari Penjelasan Ibn Hajar Al-Solani Penulis Kitab Fatul Bari Tentang Bab Yang Sekarang Yang Yang Tadi Yang Barusan Yang Barusan Itu Kecintaan Orang Eh Semua Orang Kepada Orang Tua Dan Anak Itu Bersifat Naluri Kemudian Sementara Kecintaan Wal Muradu Bil Mahab Tihuna Hubul Ikhtiari Lahubat Tobai Sementara Kecintaan Kepada Rasulullah Itu Ilmu Tanpa Ilmu Tidak Kan Bisa Tanpa Ilmu Tidak Akan Bisa Ilmunya Ilmu Apa Ilmunya Adalah Agama Islam Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Kita Ambil Contoh Abu Jahal Abu Lahab Mereka Kenal Betul Siapa Muhammad S.A.W. Abu Lahab Bahkan Pamannya Yang Mengenal Rasulullah S.A.W. Sejak Lahir Dan Kecintaan Abu Lahab Terhadap Rasulullah S.A.W. Sebelum Menjadi Nabi Sangat Besar Tapi Begitu Ilmu Agama Islam Disampaikan Oleh Rasulullah Kepada Abu Lahab Dia Menolaknya Dia Menolak Islam Ilmu Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Ternyata Berubah Dari Asalnya Sangat Mencintai Rasulullah Berubah Menjadi Orang Yang Paling Benci Kalau Muhammad Itu Keponakannya Tapi Rasulullah Asing Bagi Abu Lahab Kalau Muhammad Kan Keponakannya Tapi Kan Setelah Menjadi Nabi Sebagai Rasulnya Yang Harus Dimunculkan Dari Muhammad Setelah Menjadi Nabi Demikian Berarti Kan Harus Sisi Kerosulannya Yang Muncul Dari Seorang Muhammad Abu Lahab Tidak Mau Malah Balik Membenci Dan Menjadi Orang Yang Paling Benci Benci Siapa Rasulullah Yang Dibensinya Sebagai Utusan Allah Dia Benci Kenapa Bisa Demikian Karena Ilmunya Ditolak Agama Islamnya Ilmunya Ditolak Oleh Abu Lahab Tidak Ada Kecintaan Kepada Rasulullah Bahkan Kecintaan Nalurinya Gitu Ya Dikalahkan Oleh Kebencian Yang Sangat Besar Kecintaan Kepada Muhammad Padahal Sebelum Menjadi Nabi Sebelum Menjadi Rasul Abu Lahab Itu Sangat Mencintai Muhammad Tapi Begitu Menjadi Rasul Menjadi Nabi Yang Membawa Ilmu Yang Menyebarkan Ilmu Kan Disampaikan Juga Oleh Rasulullah Islam Itunya Ilmu Itu Kepada Abu Lahab Tapi Abu Lahab Kan Menolak Mengingkari Berubah Yang Asalnya Sangat Mencintai Menjadi Kebencian Yang Sangat Besar Nah Dimana Kan Kebencian Yang Sudah Mikian Besar Dari Abu Lahab Itu Setelah Muhammad Sallam Ini Menjadi Rasul Kan Sebelumnya Enggak Jelas Ini Ilmu Masalahnya Saya Kira Ini Contoh Yang Nyatanya Abu Lahab Tidak Mencintai Rasulullah Setelah Rasulullah Menyampaikan Islam Setelah Muhammad Sallam Ini Menyampaikan Islam Menyampaikan Ilmu Sebelum Menjadi Nabi Sangat Mencintainya Kecintaan Naluri Paman Kepada Keponakan Ya Kecintaan Abu Lahab Itu kan Paman Kepada Keponakan Naluri Begitu Muhammad Sallam Menjadi Nabi Hilang Kecintaannya Berubah Menjadi Kebencian Yang Sangat Besar Nah itu Disininya Catatan Kelima Demikian Kalau Catatan Ke Eh Catatan Kecintaan Terhadap Orang Tua Dan Anak Keluarga Harta Jabatan Itu Bersifat Naluri Sementara Kecintaan Terhadap Nabi Itu Bersifat Ilmu Nah Maka Hal ini Menunjukkan Ketika Terkait Dengan Rasulullah Sallam Terkait Dengan Rasulullah Sallam Apa Si Yang Ada Di Dalam Hati Apa Yang Ada Yang Muncul Apa Yang Ada Atau Yang Muncul Di Dalam Hati Terkait Dengan Rasulullah Sallam Yang Ada Dua Jadinya Kalau Orang Yang Beriman Mencintai Kalau Orang Kafir Membenci Mana Ada Kafir Yang Tidak Benci Rasulullah Kalau Orang Yang Beriman Mencintai Rasulullah Kalau Kalau Orang Kafir Mereka Membenci Rasul Sallam Nah Sekarang Orang Islam Orang Islam Itulahnya Apa Benar Nah Ininya Apa Benar Orang Islam Itu Mencintai Rasul Ia Ia Ya Pasti Ia Bahkan Ada Yang Seperti Ini Bahkan Ada Yang Seperti Ini Ketika Nabi Sallam Ada Yang Menghina Orang Islam Itu Memarah Luar Biasa Kemarahannya Sangat Besarnya Karena Nabi Sallam Ada Yang Menghina Tapi Sholat Matara Ayah Gitu Ada Ada Yang Demikian Mendengar Ada Yang Menghina Islam Ada Yang Menghina Rasul Rasul Wah Kemarahannya Sangat Besar Tapi Itu Sholat Waitara Ayah Nuk Itu Sebetulnya Sebetulnya Sangat Masih Sangat Jauh Dari Yang Disebut Di Dalam Babi Ini Benar Kecintaan Mereka Kepada Nabi Itu Sangat Besar Bagi Orang Yang Seperti Ini Yang Barusan Begitu Mendengar Islam Ada Yang Menghina Nabi Nya Dan Yang Menghina Wah Kemarahan Mereka Memoncak Tapi Sholat Tidak Dilakukan Asli Cinta Nabi Belum Sebetulnya Bukan Kita Lanjutkan Nah Apa Si Yang Ada Gitu Ini Berikutnya Bercatan Berikutnya Apa Yang Ada Di Dalam Hati Yang Muncul Di Dalam Hati Kita Terkait Nabi Kalau Ada Yang Menyebut Nabi Kalau Ada Yang Menerangkan Nabi Gitu Lanya Apa Si Yang Ada Apa Yang Muncul Di Dalam Diri Kita Nah Kalau Yang Munculnya Adalah Gitu Rasa Rasa Ya Kan Ada Dalam Hati Rasa Rasa Kecintaan Yang Sangat Besar Nah Seperti Itulah Itu Memang Seperti Itulah Seharusnya Orang Islam Biasanya Biasanya Kalau Orang Sudah Cinta Pasti Pasti Rindu Orang Tua Yang Jauh Dari Anak Merasakan Itu Kerinduan Anak Rindu Orang Tuanya Orang Tua Rindu Anak Ya Kalau Kepada Rasul Mas Salam Rindu Nggak Hare Hare Makanya Bener Nggak Nih Mencintai Rasul Allah Ini Bandingkan Saja Rasakan Rasakan Apakah Sebagai Orang Tua Sebagai Anak Kecintaan Kita Kepada Orang Tua Kepada Anak Seringkali Seorang Anak Menangis Ketika Ingat Orang Tuanya Yang Sudah Tidak Ada Kenapa Bisa Demikian Karena Mencintai Orang Tuanya Pasti Ada Rasa Rindu Kalau Ingat Itu Kan Suka Apa Namanya Nyater Bawa Suasana Sedih Rindu Kepada Orang Tuanya Anak Yang Sudah Tidak Ada Atau Yang Sedang Berada Jauh Dimana Nah Kalau Keorang Rasul Ada Nggak Rasa Rindu Harus Yang Harus Yang Paling Besar Semestinya Kerinduan Kepada Rasul Allah Rasul Itu Harus Lebih Besar Dibandingkan Dengan Kerinduan Terhadap Orang Tua Terhadap Anak Cepat Sanggup Bisa Nggak Harus Bisa Alah Ini Kalau Berandai Aneh Saja Karena ada dalilnya sih Berandai-andai Andai kita di akhirat Tidak bertemu dengan orang tua Tidak bertemu dengan anak Masalah gak? Bagaimana kalau di akhirat kita tidak bertemu Nabi Masalah gak? Wah masalah berat Kalau di akhirat tidak bertemu Nabi Siapa yang mau menyelamatkan? Beratnya wah ya Ini berat nih Tapi harus kan Apa tadi gari hayang no harampang Hidup hidupnya hayang no harampang Hayang no gerna Hayang senang-senang Hari di akhirat hayang ke surga Ngimpi Surga itu hanya khayalan Ini kan hal yang berat kan Seperti ini Sebetulnya gak juga sih Cuma sekali lagi nih ya Andai kita tidak bertemu Dan betul-betul Selamanya berpisah Ya ma andai Ya ma Nanti ada hadis-hadisnya lah Ayatnya juga ada nih Dengan Waktu di dunia itu Orang-orang yang paling kita cintai Orang tua, anak, suami, istri Nanti di akhirat itu Tidak bertemu sama sekali Kalau saya membuatkan Masalah gak? Enggak, enggak masalah Kenapa? Karena ketika seseorang dihisap Sendirian Emang suaminya mendampingi? Enggak Emang istrinya mendampingi? Membela Ketika seseorang dihisap itu Apa orang tuanya mendampingi? Membelanya Seperti di dunia Mau berkorban demi anak Seperti kita di dunia Mau berkorban demi orang tua Gak ada Di akhirat nanti Itu di surat lukman yang Nah benarnya Inilah ayatnya nih Surat lukman ayat 33 Takutlah nih Ini Allah nih yang berfirman Takutlah kalian Akan satu hari Akhirat nih Ini maksudnya Takutlah kamu akan Seperti ini nih Kondisinya Satu masa Satu waktu Orang tua Tidak bisa Melakukan apapun Untuk anaknya Dan anak Gak bisa apa-apa Untuk Gak bisa Apa-apa Gak bisa melakukan Apa-apa Untuk orang tuanya Nah ini kan menunjukkan Gak masalah Nanti di akhirat Gak bertemu dengan Orang tua Dengan anak Kalaupun ada Mereka gak bisa Apa-apa Itu kan di ujung Lanjutan ayat tersebut Sesungguhnya Janji Allah itu Benar Fala tagurona kumul Hayat tu dunia Maka Janganlah Kalian Nah Etta Matak Tengulin Wae Dulunya Teh Fala tagurona kumul Hayat tu dunia Janganlah Kalian tertipu Oleh kehidupan dunia Nabi yang bisa Membela Nabi yang akan Membela Makanya kan Haruslah Haruslah Nabi yang paling Dijitainya Taetan Mernanya Ada gak Kerinduan Rasa Rindu kepada Nabi Gak pernah ada Yang rindu itu Orang tua Yang sudah meninggal Rindu Anak Yang sudah meninggal Rindu istri Suami Yang sudah meninggal Kan Nabi Badan Tengkel Jangan pernah rindu Wah Ini bahaya ini Ini Alamat Ini Nanti Yang dicari Di akhirat Siapa Anaknya Orang tuanya Istrinya Suaminya Belum tentu Ketemu Harusnya Yang dicari Di akhirat Itu Nabi Karena Inilah Yang akan Menyelamatkan Nah Dimunculkan Ditumbuhkan Sejak Di dunia Cintailah Nabi Lebih dari Apapun Andai Di akhirat Melihat Rasulullah Rasulullah Saya umatmu Kamu siapa Aduh Rasulullah Kemudian Mengatakan Kamu siapa Karena Ada tandanya Nanti Ini ada Tandanya Ada Buktinya Kalau Seseorang Itu Betul-betul Mencintai Rasulullah Dan Rasulullah Sallam Akan Mengenal Siapa Umatnya Katakanlah Yang harus Dibela Itu Berdasarkan Cirinya Berdasarkan Tandanya Kalau Ngaku-ngaku Nah Itulah Ngaku-ngaku Rasulullah Saya umatmu Kamu siapa Alah Ngeri Kalau sudah Demikian Ngeri Berarti Kecintaan Kepada Nabi Itu Harus Yang Paling Besar Artinya Rasa Rindu Kita Itu Kepada Nabi Harus Lebih Besar Dibandingkan Dengan Yang Lain Ya Cobalah Pertanyaan Seperti Itu Sono Nabi Sono Nabi Nggak Kepikir Kepikir Aca Rindu Kangen Sono Orang Tua Anak Kalah Istri Suami Saudara Padahal Tadi kan Di surat Luqman Nggak akan Bisa Apa-apa Mereka Bahkan Di surat Sajrah Juga At-Tahrim Surat At-Tahrim Ayat 10 11 10 11 12 Kalau nggak salah Ayat bagian akhir Dari surat At-Tahrim Allah mulai Dengan Kami Adakan Perumpamaan Bagi Orang Orang Kafir Yaitu Istrinya Nabi Nuh Dan Nabi Lut Itu surat At-Tahrim Sebalian Padahal Mereka Ini Berada Di bawah Atau Di Tangan Dua Orang Yang Soleh Nabi Suami Mereka Padahal Istrinya Nabi Nuh Istrinya Nabi Lut Berada Di Tangan Nabi Mereka Durhaka Celaka Nabi Nuh Menolong Nggak Nabi Lut Bisa Nggak Menolong Istrinya Nggak Nggak Bisa Dan Sebaliknya Kan Di ayat Tersebut Ada Dua Contoh Perempuan Soleh Satu Istrinya Fir'aun Di Ayatnya Istrinya Fir'aun Berdoa Ya Allah Berilah Aku Sebuah Istana Di Surga Dan Selamatkan Aku Dari Fir'aun Dan Kelakuannya Alah Sampai Demikian Selamatkan Aku Dari Fir'aun Dan Kelakuannya Padahal Suaminya Fir'aun Di akhirat Nanti Ketemu Nggak Mana Bisa Yang Keseoleh Dengan Yang Nurhaka Fir'aun Kenerhaka Istrinya Asia Masuk Ke surga Nah Kembali Lagi Kesini Nah Kecintaan Yang Sangat Besar Paling Besar Kalau Sebut Paling Kan Berarti Ada Perbandingan Kecintaan Yang Paling Besar Kepada Nabi Itu Adalah Syarat Benarnya Iman Nah Makanya Hadisnya Saya Terjemah Demikian Tidaklah Benar-benar Beriman Sebelum Menjadikan Rasul 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 itu kecintaan yang paling besar mengalahkan siapapun itu adalah syarat benarnya iman seseorang jadi tidak benar-benar beriman sebelum Rasulullah SAW menjadi yang paling dicintainya bagaimana sih menumbuhkannya itu bagaimana menumbuhkannya karena kan rasa cinta bahkan Abu Lahab kan bisa berganti kan hilang rasa, mati rasa kecintaan Abu Lahab kepada Rasulullah SAW kan berganti jadi kebencian artinya meskipun tidak hilang seperti Abu Lahab tapi rasa cinta kepada Rasulullah SAW ini kok tidak tumbuh juga gitu hingga menjadi yang terbesar mengalahkan yang lain, nah ini bagaimana, ini kan tadi ya menurut hadisnya kan itu syaratnya ini menjadi syarat benarnya iman seseorang sehingga Rasulullah SAW tidak benar-benar beriman berarti imannya yang harus di upgrade imannya yang harus ditingkatkan kalau keimanannya dibiarkan seperti itu saja kondisinya ya gak akan bisa mengalahkan kecintaan kepada orang tua anak atau yang lainnya yang memang sudah ada sejak lahir bawaan sangat besar kan kecintaan terhadap orang tua dan anak memang demikian muncullah kecintaan baru terhadap Rasulullah gitu lahnya dan ini harus mengalahkan kecintaan terhadap orang tua dan anak masalahnya ada pada ilmu tadinya berilmulah berilmulah kenalilah Rasulullah SAW secara mendalam ini yang akan bisa menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah beriman lah dengan keimanan yang tinggi nah bagaimana keimanan bisa tinggi kan iman itu turun naik itu kan kadang naik seringnya turun kadang naik seringnya turun aduh imannya itu malah semakin tipis jadinya bagaimana cara menumbuhkan keimanan ya bagaimana cara memelihara hanya menumbuhkan dan memelihara iman yang sudah pasti ada sebetulnya di dalam diri kita itu sudah ada iman karena kita orang Islam tapi kan iman itu harus terus naik terus tumbuh sampai sempurna bagaimana caranya ngaji gak ada cara lain taitan nutrisinya makanannya pupuknya adalah ilmu Islam ini yang akan menumbuhkan keimanan dimana ya nutra ngaji imannya tinggi bener gak ngaji tara dapat ilmu tentang Islam itu juga enggak ya mau beriman bagaimana ya iman saya bawaan sejak lahir sebagai muslim ya iman di dalam dirinya itu adalah iman yang bawaan sejak lahir karena itu lahir karena lahir di dalam keluarga muslim nah menumbuhkannya dengan bagaimana itu ngaji artinya kan sering-sering lah itunya bertemu dengan ilmu tentang Islam ini inilah pupuknya ini nutrisinya kan boleh kita katakan demikian mana ada orang yang tidak suka ngaji imannya tinggi mustahir coba bener gak ngaji tara tapi imannya tinggi wah ngomong itu hil yang mustahar lalu gitu malamungin dan kalau orang yang suka ngaji juga harusnya imannya tinggi apa iman itu yakin semakin yakin artinya dengan benarnya agama Islam semakin banyak juga berarti amalun bil'arkannya semakin banyak juga mengamalkan ajaran Islamnya jangan seperti tadi mempercayai Islamnya iya mengimaninya tapi ketika beramal lebih banyak mengikuti hawa nafsu itulah orang Islam yang mengikuti kafir kalau orang kafir kan total hidup mereka mengikuti hawa nafsu karena Islamnya ditolak oleh mereka kan gitu benang merah namun sederhana bagaimana sih yang disebut orang Islam tapi hidupnya mengikuti cara-cara orang kafir kan benang merahnya sederhana orang kafir itu orang yang menolak Islam terus mereka beramal berdasarkan apa hawa nafsu gak ada yang lain tanuk itu disebut orang Islam tapi hidupnya mengikuti hawa nafsu kehayangnya enggak resep bukan mengikuti ajaran di Islam lanjutkan lagi ini beratnya wayah judulnya pun demikian imam buhori ini nih hadisnya terutama kan yang jelas redaksinya kan redaksi hadisnya sudah demikian yang tidaklah dikatakan benar-benar berimam sebelum aku lebih dicintainya harga mati bahasa kita itu harga mati tidak bisa ditawar-tawar lagi ini harga mati untuk untuk benar-benar benar-benar atau tidaknya seseorang itu beriman ini harga mati berarti kan untuk benar-benar atau tidak seseorang itu beriman ini diantaranya ini salah satu ini bukan hanya ini yaitu menjadikan Rasulullah Salah menjadi yang paling dicintainya nah kemudian ada hadis riwayat buhori juga hadis riwayat buhori kemarin juga di pertemuan sebelumnya ini sudah disampaikan sekilas kita baca hadisnya seperti ini Nabi Salah Salah Umar bin Khotob berkata kepada Nabi Salah Salah ini hadisnya dari Abdullah bin Hisham Abdullah bin Hisham yang menutur rekannya Abdullah bin Hisham mengatakan Umar bin Khotob berkata kepada Nabi Salah Unik juga nih hadis Umar bin Hisham mengatakan seperti ini kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Engkau adalah yang paling aku cintai mengalahkan segalanya kecuali kecintaan terhadap diri sendiri jadi Umar bin Khotob itu mencintai Rasulullah mengalahkan apapun mengalahkan siapapun kecuali kecintaan terhadap dirinya sendiri artinya kecintaan Umar bin Khotob terhadap dirinya lebih besar dibandingkan kecintanya kepada Rasulullah nah demikiannya nih Wahai Rasulullah sesungguhnya engkau paling aku cintai dibandingkan siapapun dibandingkan apapun kecuali diri saya sendiri nah itu Umar bin Khotob mengatakan demikian kemudian Rasulullah bersabda nyafakola lah gak boleh demikian atau oh tidak demikian masalahnya gitulah mungkin dalam bahasa kitanya bukan begitu masalahnya wala wala zinapsi biadihi demi yang jiwaku berada di tangannya hatta akuna ahabba ilaika min napsika aku harus lebih kamu cintai dibandingkan kecintaanmu terhadap dirimu sendiri kalau tadi kan terhadap pihak lainnya orang tua kah anak kah itu tadinya di hadisnya Rasulullah lebih dicintai dibandingkan dengan anaknya orang tuanya ini diri sendiri ini hadis ini Rasulullah engkau itu adalah yang paling aku cintai mengalahkan siapapun mengalahkan apapun kecuali saya sendiri kecuali diri saya sendiri la wallahi hatta akuna ahabba ilaika min napsika tidak demikian tidak boleh begitu aku harus ini sabda nabi kepada umar bin otob aku harus lebih kamu cintai bahkan itu dibandingkan dengan kecintaanmu terhadap diri kamu sendiri kemudian umar berkata lagi kepada Rasul Rasul hatta itu yang benar ini umar bin otob mengatakan seperti ini fa'inna kal anah sejak saat ini sungguh engkau yang paling aku cintai bahkan mengalahkan kecintaanku terhadap diriku sendiri fa'kola kemudian nabi bersabda al-anah ya umar nah sejak sekarang harus seperti itu nah ini dah buhorinya yang yang barusan ini hadis riwayat buhori juga ini catatan berikutnya tadi barusannya itu hadis yang menunjukkan bahkan bahkan gitu kan kalau ini tadi mencintai orang tua mencintai anak bahkan kan hadis ini menyebutkan kecintaan seseorang terhadap dirinya tidak boleh melebihi kecintaannya kepada nabi nabi yang harus paling disintai nah bagaimana bisa demikian tadi lah iman ilmu iman ilmu itulah alatnya itulah yang bisa itunya dengan iman ilmunya ini ya iman ilmu dengan iman dan ilmu bisa seseorang itu sampai seperti ini ini bisa setelah diberitahu setelah diberitahu oleh Rasulullah oh gak boleh aku harus lebih kamu cintai dibandingkan dengan kecintaanmu terhadap diri sendiri ya kalau begitu sejak sekarang kau lebih harus cintai dibandingkan dengan diriku sendiri tetap dengan iman dan ilmu bagaimana tadi masalah kita ulang lagi bagaimana bisa Rasulullah paling dicintai imannya harus tinggi imannya harus tinggi ilmunya harus cukup ilmunya harus tinggi kalau enggak ya susah enggak akan bisa berarti sebentar kan bagaimana iman ini supaya tinggi atung ngaji bener itu atung ngaji bener itu yang tadi lah saya katakan itu dasarnya yang tadi jangan sekali-kali tertipu oleh kehidupan dunia emang kehidupan dunia apa itu surat Luqman janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh kehidupan dunia emang kehidupan dunia itu seperti apa Quran sendiri yang menyebutkan nah itulah kehidupan dunia kehidupan kehidupan dunia itu seperti itu janganlah kalian tertipu oleh hal tersebut lanjutkan lagi sedikit lagi aduh ternyata di jam rurusuhan di alah seperti ini beri jam berikutnya begini diantara ciri keimanan eh keimanan kecintaan yang tinggi lah itunya bahkan harus yang tertinggi kan kepada rasulullah salam itu ini bisa di apa namanya ya cikurang suna bisa dicirikan gitu bisa dicirikan bisa di ketahui mengilah itunya bisa diketahui ini dengan seperti ini misalnya 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 seperti ini ada kepentingan ya apakah kepentingan dirinya tadi umat bin khotob kan sudah bicara dirinya bukan lagi orang tua dan anak apabila ada kepentingan yang mungkin disebutnya orang tuanya kah kepentingan anaknya kepentingan dirinya sendiri bahkan dengan disini diibarat hanya dengan melihat nabi ada nih kesempatan bertemu dan melihat nabi tapi bertentangan dengan ada keperluan keperluan orang tuanya keperluan untuk anaknya keperluan untuk dirinya mana yang akan dipilih ini menggambarkan demikian andai pada satu kesempatan yang sama ada keperluan keperluannya keperluan untuk orang tuanya keperluan untuk anaknya atau untuk keperluan dirinya pada waktu yang sama ada kesempatan untuk bertemu atau melihat nabi mana yang akan dipilih sampai seperti ininya ibnu hajar al-sholani menerangkannya demikian apabila memungkinkan ini ada kesempatan bertemu melihat nabi tapi ada hal lain yang ini untuk kepentingan orang tua anak atau untuk dirinya mana akan dipilih andai ini kesempatan bertemu dengan nabinya sekali sebur hidup kalau misalnya sekali sebur hidup ada kesempatan melihat nabi mana yang akan dipilih ya itulah kalau bahasa sunnah itu bisa dicirikan mana yang dia pilih kalau lebih mementingkan ini untuk orang tua ini untuk anak ini untuk kepentingan dirinya mengabaikan kesempatan untuk bertemu dengan nabi disitu terlihat bahwa kecintaan kepada yang lain itu masih lebih besar dibandingkan dengan kecintaannya terhadap nabi s.a.w. kalau dulu para sahabat kan jelas bertemu para sahabat kan bertemu melihat itu secara langsung sosoknya fisiknya seperti apa nah terus kalau bagi kita hadis ini masih berlaku gak ya hadis ini masih berlaku gak bagi kita ya hadis ini kan berlaku sampai hari kiamat siapapun harus seperti ini kan mencintai nabi itu lebih dibandingkan apapun sehingga nih maka mencintai nabi s.a.w. itu tidak sebatas langsung dengan sosoknya dengan orangnya dimana hal itu sebutlah ya itulah Allah takdirkan hanya bagi para sahabat kita kan gak kebagian melihat nabi bertemu langsung kalau mencintai itu seolah-olah real gitu lah kalau bagi para sahabat menjelaskan sosoknya jelas orangnya mereka bertemu melihat merasakan nah tentunya tidak sebatas demikian mencintai nabi s.a.w. itu termasuk nih finus roti sunnatihi membelah sunnah-sunnah itu bukti mencintai nabi bagaimana kalau begini nabinya sekarang sudah tidak ada tapi sunnah akan tetap ada aneh ini sunnah nabi tapi orang tua anak tidak sesuai dengan sunnah nabi mau bagaimana ini sunnah nabinya tapi orang tua kita misalnya anak kita tidak sesuai dengan nabi terus kita mau memilih yang mana memilih kepentingan orang tua atau anak mengabaikan sunnah nabi kalau sekarang jadi demikian dan prakteknya demikian nabi orang-orangnya sosoknya sudah tidak ada tapi ini tetap berlaku bagi kita berlaku sampai hari kiamat rasul sunnah tidak ada tapi sunnah akan tetap hidup sekarang berarti bagi kita itu mencintai pribadinya ialah meskipun pribadinya bagi kita hanya imajinasi sunnah sunnah cirinya disana mencintai rasul rasul bagi kita itu adalah mencintai sunnah bagaimana caranya menghidupkannya mengamalkannya kalau tadinya mengibaratkan apabila ada kesempatan bertemu dengan nabi tapi ada kepentingan orang tua anak mana yang akan dipilih kalau sekarang berarti kan apabila sunnahnya seperti apa tapi orang tua anak kita berbeda dengan sunnah mana yang akan kita belah mana yang akan kita dahulukan mencintai orang tua anak berarti kan mengabaikan sunnah nabi belum benar-benar beriman ah judul jadi gitu kan menurut hadisnya ah itu iman terhadap kene gitu mah kalau begitu imannya masih masih rendah ini kalau untuk selain sahabat untuk generasi berikutnya sampai kita hari ini sampai hari kiamat mencintai nabi itu adalah mencintai sunnahnya mengamalkannya menghidupkannya mengamalkan menghidupkan sunnahnya dan membela sunnah rasulullah salam salam itu dari tadi para pembenci itu para pembenci yang sekarang kan situasinya juga di apa namanya di sana sedang seperti itu mereka para pembenci islam para pembenci nabi para pembenci sunnah rasulullah salam berarti kan islamnya sunnahnya ini kan harus bukti kecintaan kepada nabi yang besar itu adalah membela sunnahnya membela agama islam yang disampaikan oleh rasulullah salam nah tentunya dalam hal ini maka ini termasuk termasuk buktilah mungkin ya bukti kecintaan yang besar kepada rasulullah salam itu adalah amar ma'ruf nahi munkar karena amar ma'ruf nahi munkar itu kan menghidupkan islam berarti menghidupkan sunnah rasulullah karena apa namanya moto bahasa kita hanya moto atau slogan moto atau slogan dari islam itu adalah amar ma'ruf nahi munkar untuk itulah Allah menurunkan islam supaya manusia itu beramar ma'ruf nahi munkar ini termasuk ciri alamat ini tanda ini besarnya kecintaan kepada rasulullah salam nah saya kira cukup demikian ada satu lagi nih imam al-kurtubi mengatakan setiap yang beriman kepada nabi dengan benar-benar dengan sebenar-benar keimanan maka pasti akan mendapatkan di dalam dirinya kecintaan yang besar kepada rasulullah salam meskipun beragam bertingkat tingkat bertingkat tingkat rasa kecintaan terhadap nabinya ini hari-hari ingat-ingat acan nabi itu tadi kan mestinya kalau cinta pasti rindu ini tidak pernah ada rindu kepada nabi nabi seperti apa karena kita rindu tidak ada wah bagaimana ini saya kira selesainya beratnya sudah harus tadi itu berat beratnya ini ada ke surga gampang itu kesimpulan beratnya harus seperti itu ya emang masuk ke surga gampang beratnya selamat menikmati